Soal-soal pada aplikasi Semile merujuk pada textbook EPS Topik Korea, jadi kurang lebih sama dengan yang akan diujikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pejuang won. Kembali lagi dengan channel Dermayo Korea, pada kesempatan kali ini Dermayo Korea akan berbagi 5 tips dulus ujian bahasa Korea. Simak terus. Nomor 1 itu, niat. Seberapa bulat, seberapa puat niat kalian ingin kerja ke Korea Selatan. Ingat, yang daftar bukan ribuan lagi, tapi puluhan ribu bro. Wow, selain itu, kita juga harus berkorban waktu, biaya, dan tenaga. Ada banyak sekali teman-teman saya yang membutuhkan waktu kurang lebih 2-4 tahun baru bisa kerja ke Korea Selatan. Ada yang masalah persaratannya, ada yang mengulang ujian sampai 4 kali, ada yang terkendala di persaratan, macam-macam lah pokoknya. Untuk itu, ayo kuatkan niat kalian untuk kerja ke Korea Selatan. Semua perjuanganmu itu akan terbayar, bro, kalau kalian sudah sampai sini. Percaya deh, soalnya saya sendiri sudah mengalaminya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, yaitu perbanyak kosa kata bahasa Koreamu. Semakin banyak kosa kata, semakin tinggi pula kesempatan kamu lulus ujian bahasa Korea. Untuk itu, siapkan 1 buku khusus untuk kosa kata. Tulis semua kosa kata baru yang kamu hafal. Lalu berapa sih minimal idealnya kosa kata yang harus kita hafal dalam 1 hari? Minimal kalau kamu bisa, 20 kosa kata 1 hari. Atau kalau repot, 10 kosa kata baru. Sehari. Mas, saya harus kerja, nggak ada waktu. Kalau nggak ada waktu, nggak usah ikut ujian, bro. Percuma. Sempatkan waktumu untuk menghapal kosa kata baru dan juga mengulas setiap kosa kata lama yang sudah kamu hafal. Jadi biar nggak hilang. Jangan sampai gali lubang tep lubang. Oke, bro. Lanjut ke nomor 3. Perbanyak latihan soal IPS topik. Menurut pengalaman saya pribadi, latihan mengerjakan soal-soal IPS topik itu sangat penting untuk sesering mungkin dilakukan. Kenapa? Agar saat menghadapi ujian nanti, kamu tidak kaget dan kamu sudah paham tipe-tipe soal itu seperti apa. Dan juga, dalam mengerjakan soal, kamu pasti akan menemukan kosa kata baru yang tidak kamu ketahui. Nah, kosa kata itu bisa kamu tambahkan ke dalam buku kosa katamu. Lalu, di mana sih kita bisa menemukan soal-soal IPS topik bahasa Korea? Untuk kalian yang belajar melalui lembaga, tentunya lembagamu sudah menyiapkan soal-soal IPS topik untukmu latihan. Nah, untuk yang mandiri dan juga yang di lembaga, kalian bisa download 2 aplikasi soal di Playstore. Yaitu, yang pertama, Semi-Le dan yang kedua, Topik. Kita bahas Semi-Le dulu. Soal-soal pada aplikasi Semi-Le merujuk pada textbook IPS topik Korea. Jadi, kurang lebih sama dengan yang akan diujikan. Dan yang kedua, aplikasi Topik. Berbeda dengan Semi-Le, soal-soal di aplikasi ini lebih fokus terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi, biar seimbang. Dalam aplikasi Semi-Le, kamu bisa latihan soal mengenai textbook IPS topik bahasa Korea. Dan dalam aplikasi Topik, kamu bisa belajar soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena, dalam ujian nanti, tipe soalnya itu ada yang merujuk dengan textbook IPS topik Korea dan juga ada tipe soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Gimana? Mantep kan rekomendasi saya? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitu buatlah belajar kelompok. Ngerjain soal IPS topik itu bikin pusing, betul nggak? Makanya, buatlah kelompok kecil dengan teman seperjuanganmu, minimal 2 orang, untuk belajar bersama. Selain bisa sharing bersama, belajar bersama juga bisa membuatmu lebih enjoy dalam mengerjakan soal. Buatlah jadwal tertentu dengan temanmu untuk belajar bersama. Mas, kalau yang mandiri gimana, mas? Nah, untuk yang mandiri, kalian bisa bergabung di komunitas atau grup-grup yang ada di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Di sana ada banyak sekali teman-teman seperjuanganmu yang mandiri juga. Oke, bro? Oke, sekarang kita masuk yang terakhir, yaitu berdoa. Tips yang terakhir ini terdengar sangat sepelekan, tapi sangat penting untuk dilakukan. Karena, selain bisa membuatmu lebih ringan, berdoa juga bisa mengangkat beban pikiranmu. Jadi, nanti kamu bisa lebih rileks secara mengerjakan soal. Oke, sekian informasi yang bisa Dermayu Korea sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa dukung channel Dermayu Korea agar bisa terus upload setiap minggunya. Terima kasih. Assalamualaikum.